Keinformasi lain pemirsa Gubernur Banten, Rano Karno hari ini menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Rano Karno diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembentukan Bank Banten. Selama hampir 7 jam, Rano Karno menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat keluar dari gedung KPK, Rano Karno mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya hari ini terkait proses pembentukan Bank Banten. Hal lain yang ditanyakan oleh pihak penyidik KPK adalah soal permintaan uang oleh oknum anggota DPRD Banten kepada dirut PT Banten Global Development. Rano juga mengatakan pembentukan Bank Banten hingga saat ini ditunda atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Intinya kepada itu aja. Bang, bang, kalau mau apa-apa ya? Bang, kamera bang, 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 kamera bang. Bang, bang, kamera sini. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Belum, belum, belum. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan posisinya terkait isu reshuffle Kabinet Kerja. Presiden menolak intervensi dan campur tangan dari pihak manapun. Hal lain yang ditekankan oleh Presiden adalah soal penilaian kinerja para Menteri yang hanya dapat dilakukan oleh Presiden. Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga nggak usah ikut, dorong-dorong, dikting-dikting. Yang menilai kinerja Menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Saya ulangi, yang menilai kinerja Menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Saya hanya ingin, ya, sekarang ini Menteri terus bekerja. Dorongan reshuffle jilid dua di tubuh Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK semakin menguat. Merapatnya Partai Amanat Nasional ketubuh Koalisi Indonesia hebat oleh sejumlah pihak, dinilai sebagai pangkal tolak dorongan mengubah susunan Kabinet Kerja. Di tengah polemik penilaian kinerja kementerian, dorongan untuk kembali mengocok ulang posisi para Menteri Kabinet Kerja tetap saja mengalir. Disinyalir ada pihak yang terus saja berupaya mempengaruhi keputusan Presiden dalam menentukan nasib para Menterinya di tahun ketiga pemerintahan Jokowi. Isu perubahan susunan Kabinet ini menyulut komentar negatif parpol pendukung pemerintah lainnya. Pihak yang dituding ikut mempengaruhi susunan Kabinet, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN. PAN yang memutuskan bergabung dengan kubu pemerintah dikabarkan beberapa kali meminta posisi di dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Dan jika permintaan tersebut diluluskan, sudah barang tentu akan mengubah peta jatah Menteri non-ahli dari parpol pendukung pemerintah. Sempat tersiar kabar, PAN meminta jatah dua kursi kementerian. Namun kabar tersebut dibantah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, segala masalah yang terkait dengan resafel adalah hak prerogatif Presiden. PAN juga tidak pernah menuntut kedudukan di dalam tubuh Kabinet. Selalu saya katakan soal resafel, kita tidak dalam posisi apapun, karena itu hak prerogatif Presiden. Saya sering jumpa teman-teman partai, apakah KMV, apakah KIH, tidak pernah kita membicarakan soal resafel atau jatah Menteri. Itu sesuatu yang tidak patut, karena itu kan bukannya urusan kita. Itu hak sepenuhnya Presiden sebagai mandataris yang dipilih oleh rakyat. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan segala urusan perubahan Kabinet adalah kewenangannya yang melekat. Jokowi tidak pernah mau dirinya diintervensi, dipengaruhi dan ditekan terkait masalah resafel Kabinet. Ya, ini perlu sampaikan ya. Resafel itu adalah hak prerogatif Presiden. Jangan sampai ada yang dikting-dite, gak boleh dikting-dite seperti itu. Gak boleh ada yang, apalagi, intimidasi. Gak ada, desa-desa, gak ada. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Urusan Kabinet memang sepenuhnya kewenangan seorang Presiden sebagai mandataris MPR dan pemimpin yang dipilih rakyat. Dan jika resafel tersebut memang benar terjadi, maka diharapkan dapat sepenuhnya berguna bagi masyarakat, pembangunan nasional, dan yang terpenting, tidak akan membuat kegaduhan baru. Tim Liputan, Metro TV Sementara terkait dengan polemik penilaian kinerja menteri yang dilakukan oleh Menteri Yudi, Presiden Jokowi Dodo menegaskan, hanya ia yang berhak menilai kinerja para menteri di Kabinet Kerja. Ia juga meminta agar menterinya fokus untuk bekerja dan tidak membuat gaduh. Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Saya ingin sekarang ini Menteri terus bekerja. Tegas dan jelas, Presiden Jokowi Dodo menekankan bahwa yang berhak menilai kinerja menteri adalah dirinya. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo itu menjawab gaduh yang ditimbulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnandi. Kegaduhan muncul saat Yudi merilis kinerja menteri dalam bentuk daftar penilaian. Banyak pihak menilai, apa yang telah dilakukan Yudi adalah sesuatu yang sensitif di saat isu risafel bergulir di pemerintahan Jokowi JK. Bagi Yudi Krishnandi, tindakan yang ia lakukan adalah sebagai bentuk publikasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Kepres No. 15 Tahun 2015. Yudi juga menegaskan, tidak ada instruksi langsung dari Presiden terhadap laporan kinerja menteri yang ia buat. Ya, nggak apa-apa. Tapi tidak ada satupun pimpinan kementerian atau lembaga yang protes. Karena apa? Karena yang dinilai ini kan bukan menterinya. Yang dinilai lembaga oleh karena perhatikan dengan baik. Nomenklatur dari pelaksanaan tugas kementerian itu namanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bukan kinerja menteri. Karena kalau kinerja menteri yang menilainya langsung Bapak Presiden. Kalau dikaitkan dengan masalah resafal yang punya kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Sementara itu menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tindakan yang dilakukan menteri asal Partai Hanura tersebut dinilai hanya sebagai bentuk kekreatifan pribadi. Di publikasinya hal tersebut ini menurut saya seperti yang saya katakan ini kreativitas dari Profesor Yudi gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa Presiden hari ini telah memberikan penegasan bahwa itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Menurut pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris, di saat isu resafal yang bergulir saat ini, apa yang dilakukan Yudi Krisnandi bisa dinilai sebagai upaya mencari perhatian Presiden Joko Widodo dalam memperlihatkan kinerjanya. Yudi mencoba, ya mungkin bahasa saya ya, mengambil hati Presiden. Ini loh, apa hasil kinerja sejumlah kementerian. Walaupun jelas itu bukan tugasnya, bukan tanggung jawabnya. Dan menpan tidak memiliki kewenangan untuk itu sebetulnya. Hanya saja mungkin kebetulan momennya adalah momen menjelang resafal jilid 2, maka Pak Yudi melakukan itu. Dalam hasil evaluasi yang dirilis Kemenpan RB, empat kementerian berada di posisi yang tertinggi, termasuk Kementerian Kemenpan RB. Sementara itu, empat kementerian dengan nilai diurutan terendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Tenaga Kerja. Meski melakukan ranking dan mempublikasi kinerja menteri menurut Yudi Krisnandi adalah hanya sebagai bentuk laporan akuntabilitas, Menteri Yudi seharusnya mengingat ada dimensi politik yang bisa memicu kegaduhan di saat isu resafal muncul, seperti saat ini. Tim Liputan, Metro TV Kita beralih ke informasi mantan Direktur Utama PT. Pelindo II, Erjalino, hari ini kembali diperiksa oleh Baraskrim Mabes Pori. Erjalino diperiksa untuk ketiga kalinya sebagai saksi atas kasus pengadaan 10 krain tahun anggaran 2013. Menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Baraskrim Mabes Pori selama tiga jam, Erjalino yang didampingi kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan apapun terkait dengan pemeriksaan hari ini. Erjalino hanya menengkapi penetapan ia sebagai tersangka oleh Komisi Pemerintahan Korupsi dan ia mengaku pengadaan barang sudah dilakukan dengan mekanisme lelang dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Menurut pihak Baraskrim Mabes Pori, pemeriksaan Erjalino ketiga kalinya bukan lagi terkait dengan prosedur pengadaan krain, melainkan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta baru terkait dengan kasus ini. Status Erjalino sendiri saat ini masih sebagai saksi. Pakai serangan terhadap Bapak, terus tubi-tubi ini kenapa, Pak? Bapaknya gini, bagaimana dengan negara-negara yang? Coba ya? 9 kali, 10 kali. Terus mau apa lagi kalau 10 kali? Itu udah kritis. 10 kali lelang coba. Di depan sih, di salen dulu. Di depan, di depan, di depan, di depan. Di depan, di depan, di depan. Di depan, di depan, di depan. Untuk saya itu lucu, kalau saya jadi apa, nggak rugi. Terima kasih.